Sibuk? Selama menunggu ada topik pada malam hari di Maritugu Golden Ways. Kita sudah masuk ke segmen ketiga. Dan kini kita akan melihat hasil polling, Pak Mario. Silahkan. Dan hasil polling pada malam hari ini dengan pertanyaan Anda sudah melamar pekerjaan kemana-mana namun belum diterima. Apa yang akan Anda lakukan? Dengan pilihan A, sekolah lagi 11 persen, B, memperluas pergawaan 45 persen, dan C, menjadi sukarelawan pelayanan masyarakat. Dan ternyata hasilnya adalah 11, 45, dan 44 persen. Cukup berimbang, Pak. B dan C. Yang 11 persen tadi siapa, Pak? Sekolah lagi? Mas Uli ada mikrofonnya untuk ditanya. Ada, Pak. Ya, silahkan. Silahkan. Ibu, mohon berdiri. Mengapa sekolah lagi? Silahkan. Saya memilih untuk sekolah lagi, karena jujur saya suka sekali belajar, gitu. Berada dalam suatu kelas untuk belajar. Jadi, jika saya untuk melamar lagi belum dapat panggilan, jadi saya memilih untuk sekolah lagi. Nanti kalau sudah lulus, lebih suka sekolah lagi atau bekerja? Ya, pasti. Cari kerjaan lagi. Cari kerjaan lagi. Tidak dapat? Sekolah lagi. Gitu, Pak. Oke. Padahal, keberhasilan itu berpihak kepada yang tidak begitu tahu, tapi banyak bertindak, banyak bekerja. Coba contohnya ya. Banyak sarjana keren, canggih, dipekerjakan oleh orang-orang yang sekolahnya tidak begitu tinggi. Kenapa? Karena yang tidak begitu tinggi sekolahnya bersegera bersegera bekerja. Orang-orang yang sekolahnya tinggi terlalu banyak, termasuk terlalu banyak takut. Analisanya begini harus begini, orang yang tidak mengerti itu melakukan. Contohnya saja, orang yang bisa berdiri gagah berani, di sebelah anjing galak yang tidur, itu karena dia tidak tahu ada anjing. Ya, makanya dia gagah berani. Nah, yang sudah tahu ada anjing kan hati-hati. Jadi, orang yang bersekolah tinggi, salah satu kelemahannya adalah juga tahu resiko. Padahal resiko itu pemanis upaya. Yang menjadikan kita hebat itu karena ada kesulitan. So, kalau begitu, mungkin harus lakukan satu dari dua ini yang melibatkan tindakan. Yang memperluas pergaulan. Siapa? Kenapa memperluas pergaulan? Mas Uli, pilihkan. Baik, siapa tadi yang pilih untuk perluas pergaulan? Saya persilahkan kepada Bapak. Silahkan, Pak. Mohon berdiri. Mengapa memperluas pergaulan? Selamat malam, Pak Marir. Selamat malam. Saya percaya kok bahwa pergaulan itu menentukan kualitas hidup kita, Pak. Super sekali. Karena waktu bergaulan, Anda bisa pamer, aku bisa ini, bisa itu. Mana-mana bawa map. Itu melamar sambil jalan-jalan. Nah, super, Pak. Tapi memang Tuhan menyalurkan rejeki melalui pergaulan, melalui orang lain. Itu hanya dua caranya uang sampai ke kita? Sudah tahu? Satu, melalui orang. Atau yang kedua, nemu. Kalau kita tidak pinter nemu uang, harus pandai bergaul dengan orang. Very good. Kita berikan tepuk tangan. Menjadi sukarelawan pelayan masyarakat. Good. Mas Uli, pilihkan. Mengapa? Silahkan, Ibu yang berbaju kuning. Mohon berdiri. Silahkan, Ibu. Selamat malam. Selamat malam, Pak Madaya Teguh. Selamat super. Selamat super. Saya ingin menjadi sukarelawan, karena kalau misalnya saya belum dapat pekerjaan, nanti saya... Kalau kita memfokuskan diri kepada orang-orang lain, stres kita atau fokus ke diri kita itu akan hilang. Jadi lebih baik kita melayani. Sekaligus kita belajar. Super sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau bisa, niat kita diperbaiki. Tolong diingat ya, segala sesuatu ditentukan oleh niatnya. Jadi kalau Ibu mau tertolong di dalam suasana ini, bukan niatnya supaya tidak bosan, tapi niatnya membantu orang mencapai kehidupan yang lebih baik. Kan sama toh, Anda bekerja sebagai sukarelawan sama toh, dengan menghilangkan kebosanan, dan menyampaikan kegembiraan ke orang lain sama toh. Tapi kan kualitas hidup kita ditentukan oleh niat. Kalau gitu Anda pilih niat yang mana? Dua-duanya. Dua-duanya. Gini, yang punya cerita itu saya. Satu saja. Melayani. Jadi kalau gitu mulai dari sekarang, apapun yang Anda lakukan, dibayar atau tidak, tapi perbaiki niat, karena orang yang memperbaiki niatnya, akan terperbaiki kehidupannya. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Baik, super audience kita beralih kembali kepada pertanyaan. Silahkan mohon angkat tangan Anda tinggi-tinggi untuk bertanya. Kali ini saya berikan kesempatan kepada Bapak yang berbaju batik Pak. Silahkan berdiri. Assalamualaikum, salam super Pak Mario. Perkenalkan, saya Bisri dari Setu, Tangerang Selatan. Pak Mario, saya sering berusaha ketika menunggu, saya selalu beramal, beraktifitas dengan yang terbaik. Tapi tiba-tiba, ada kondisi yang mengabari saya, bahwa saya sedang ditunggu, misalnya saya sedang menunggu istri lahiran. Yang waktunya belum pasti, saya berdoa, berusaha, tiba-tiba di luar kota ada kabar. Orang tua sakit. Saya harus ke sana. Nah bagaimana kondisi itu sementara, itu mengarahkan diri saya pada kepanikan. Terima kasih. Super sekali. Terima kasih Pak. Pak Mario, kita harus beri kesenak. Untuk itu, pemirsa, jangan kemarin. Tolak bersama kami selalu, di Mario Tugu, Golden Ways. Selamat menikmati. Terima kasih.